Hai nama triknya gue nggak tahu ya nama triknya apa nama move-nya apa juga nggak tahu tapi ini gini gosok-gosok depan gosok-gosok belakang kayak gini kemudian ada di sini kan koinnya gini kita kasih lihat dia hilang ya kalau udah kita lanjutkan depan belakang tangan kita kayak gini hilang ambil di sini taruh di sini bilang di sini ada koinnya nih kita puter kayak gini dia ada tuh mantep Halo Magic Mania kembali lagi dengan Raja Sulap dan hari ini Raja Sulap mau menjawab beberapa pertanyaan dari kalian ini lewat WhatsApp pribadi ya ke handphone Raja Sulap dia nanya gimana caranya menghilangkan koin yang ada di Matrix part ketiga jadi kalau yang belum tahu teman-teman Magic Mania semuanya nih yang belum nonton tutorial dari Matrix Raja Sulap boleh lihat dulu cek linknya ya ntar di di deskripsi ada atau di atas ini juga ada jadi Raja Sulap udah kasih tutorial mengenai Matrix koin Matrix itu ada tiga part ada part 1 part 2 dan part 3 nah yang part ketiga itu di terakhir gua ngajarin bagaimana cara menghilangkan koin yang kelihatan kayak gini nih ya ini koin asli kayak gini kayak gini kemudian kita tutup kita gosok-gosok di sini gosok-gosok di sini nanti dia hilang dan bukan bukan cuma ini aja gua ajarin tapi gua juga akan ngajarin gimana cara kembaliinnya dengan cara kita kasih lihat semua kayak gini kosong pura-pura ngambil kayak gini dan kita putar dia kayak gitu ada oke sekali lagi ya coba ya gini ini kita gosok-gosok begini dia hilang di sini nggak ada gini muncul oke dan ini kita akan pelajarin tapi ini boleh dibilang nggak terlalu mudah ya tapi semua pasti bisa dan kita akan belajar tapi yang setelah yang satu ya kembali lagi dengan raja sulap buat kalian para magicmania yang suka sulap dan belum subscribe channel ini tekan dulu tombol subscribe nya ya bantu raja sulap supaya lebih semangat lagi dalam membuat konten buat kalian semua tentang sulap pastinya Oke jadi kita langsung masuk ke tutorialnya gimana caranya menghilangkan koin kemudian kita seolah-olah kayak ngasih lihat tangan kita tuh kosong semua gitu ini semua dilakukan murni dengan permainan tangan ya nggak ada gimmick nggak ada harus pakai baju tertentu harus pakai baju tangan panjang atau apa ini baju tangan panjang kebetulan aja ya mau nggak harus pakai arloji nggak harus pakai apapun lah jadi bener-bener murni tangan dan koin ya yang gua pakai adalah koin 500 Oke kita langsung masuk ke tutorialnya ini nama triknya gua nggak tahu ya nama triknya apa nama move-nya apa juga nggak tahu tapi ini gini gosok-gosok depan gosok-gosok belakang kayak gini kemudian ada di sini kan koinnya gini kita kasih lihat dia hilang kalau udah kita lanjutin depan belakang tangan kita kayak gini hilang ambil di sini taruh di sini bilang di sini ada koinnya nih kita puter kayak gini dia ada tuh mantep pelajarin ya satu-satu ya ini agak lumayan ya enggak lumayan pertama kita taruh di koin gua pakai tangan kiri ya gua taruh koin di tangan kiri ya kalau udah kita tutup nah ketika tutup jari ini langsung nyentuh koin ini gini ya terus kita balik napas balik karena tadi jari itu nyentuh koin jari tengah dan jari manis jadi dia kalau begini dia bisa gantung begini ya terus kita bawa dia ke belakang gini nih tetap ditahan jadi posisi dari depan nggak kelihatan tapi dari samping nih gini tuh lihat ya Nah kalau udah ini yang dilakukan dengan tangan kiri ya kalau diperhatikan lagi gini 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 Oke nih udah gini nih ya Nah kalau udah sekarang jari tengah yang tangan kanan itu gosok-gosok muter-muter begini ya di eh apanya ya di deket kelingking sini ya di sini nih deket kelingking sini ya gini nah kalau udah kita bilang gua gosok-gosok tangan kalau udah gosok-gosok belakang gosok-gosok depan nah ketika ini kita puter 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 menghadap ke sini gini nah ketika ini muter ya kalau kita tadi posisinya gini ketika dia puter ini pas nanti dia akan berada di sini ya dari depan nggak akan kelihatan ketutupan tangan kita ya dan ketika dia gini ini langsung jempol bisa tampam tuh tampam atau iya tampam atau tamplik gitu ya namanya gini nah jadi sekali ya ini kalau dari tampak sam gimana ya gini ini dia bisa langsung mampir Nah kita langsung cepet ya gitu nah setelah ini kita bilang kita gosok-gosok sini tuh gitu ya kemudian hilang nah ini adalah action untuk menghilangkan sekali gua ulangi dari awal cepet aja nih gini gini ini gosok-gosok sini ini gini ambil gitu ya nanti kamera gua puter ya dari arah sebaliknya ya ya kalian bisa lihat dari arah pesulap kalau sudah iya nah saat ini posisi adalah ditamp di cepit di jempol kayak gini ya tampam Nah kalau udah kita akan oper dia menjadi klasik palm caranya adalah gini gini dan klasik palm Oke tutorial klasik palm udah ada di video sebelumnya ya Nah sekarang adalah gimana caranya washing hand namanya adalah cuci tangan washing hand move-nya ya kita gini ini posisi klasik palm ya kita gini kelihatan dia akan kelihatan kayak gini tuh oke seolah-olah tuh wih gitu ya Nah caranya lagi nih caranya adalah kita lakukan ini ya 12 kemudian ini dari bawah ke atas terus atas ke bawah gini nah ketika ini balik ini langsung balik nih kan koinnya ada di sini balik langsung tutup ya langsung tutup nih terus langsung ini geser ke sini digeser koinnya digeser kan terus digeser lagi ke sini terus ini langsung di giniin ngerti tuh ya sekali lagi ini kan posisi ini gini 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 ya nih ya sekali ya sekali lagi dengan versi cepetnya koinnya nggak ada nggak ada di kiri nggak ada di kanan nggak ada di mana-mana tuh jadi move nya kelihatan kayak gitu kalau udah nih balik lagi di klasik palm kalau udah kalian pura-pura ambil taruh di sini bilang nih koinnya ada di sini kemudian tangan ini tutup nah tapi pas tutup nih bagian sini kayak dibuka gede gitu tapi yang bawah enggak yang bawah lebih begini ya Nah kemudian kita akan move seolah-olah memutar tangan seperti ini ketika memutar ini akan di drop di dalam terus baru putar gitu baru kita muncul nah action ini kalau kalian lakukan nih kita coba ya gini pelan-pelan ya gini ini digosok-gosok ini gini ini langsung hampir diambil gosok-gosok di sini ini gue pindahin ke kelas pam pura-pura kita bilang gini kita buka dia kosong bawa ke atas atas ke bawah gini ini geser koinnya geser lagi ke sini tunjukin kosong ada di sini ini koinnya taruh di sini ini tutup tapi ini dibuka kita oke mau puter gini kita muncul oke sekarang kameranya gue puter ke arah belakang arah mata gua dari arah pesulap supaya kalian bisa belajarin jangan panik jangan ragu-ragu minum dulu minum dulu minum 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 dulu ya kalau udah tarik nafas kita mulai lagi kita pelajarin lagi supaya kalian jago dan keren banget bisa main trik koin ini yuk Oke magic gimana ya ya jadi ini gini tampak dari arah pesulap ya koin ada di sini nah gitu ya paham sekali lagi ini kita taruh gini gini gantung tarik ke belakang gosok-gosok linking puter ambil jemput ya langsung gini kita buka kasih lihat nggak ada ois jangan lupa di klasik palm dulu ininya koinnya Oke kalau udah kita gini 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 ini langsung gini langsung gini ini kesini langsung gini oke klasik palm lagi pura-pura ambil koin taruh di sini tutup ini jatuhin ke dalam dan munculin gitu ya like up 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 Terima kasih telah menonton Nah bagaimana Semoga kalian bisa pelajari ilmu sulap hari ini Pakai koin biasa Ini triknya bisa banget Dipelajarin, kalau gue bisa Kalian juga pasti bisa Yang penting terus dicoba Step by step dulu Yang gini dulu Sampai gini dulu Oh iya, lo mau kasih tau satu lagi Satu tips tambahannya Kalian bisa memainkan ini Dengan menggunakan kemeja Ini kalau kita pakai kemeja Kalau kalian misalnya lagi di sekolah Ada kantongnya Pertama kalian harus lihat dulu Jangan ada objek yang bisa bunyi Di dalam kantong Misalnya gue ada kunci Ini jangan ada di dalam kantong Jadi kalau koin ini jatuh ke kantong Tidak bunyi Nah kalian bisa gini Ketika tadi main yang gini Sampai gini Terus kalian hilangin Ketika kalian tampang Kalian jepit gini Kalian bisa bilang gini Ini koinnya ada disini Ya kan Kayak disini kan Nah kalian tuh bisa jatuhin ini Kedalam sini Caranya gimana Caranya kalian bilang Ini gue Gak pakai baju tangan panjang ya Misalnya kan Kalau misalnya pakai baju sekolah gitu kan Tangan pendek tuh Kalian bilang Gue gak pakai baju tangan panjang nih ya Nah ketika lagi gini tuh Nah ketika lagi gitu Itu sebenarnya koinnya udah gue masukin ke situ Dan jadi kita bisa benar-benar ngilangin Koinnya Tuh kayak gitu Ngerti ya Jadi kita kurang-kurang bilang Ini gue gak pakai baju tangan panjang ya Atau kalau kalian lagi pakai baju tangan panjang Kayak gue sekarang ini Kalian bisa maininnya kayak gini Ngomongnya jangan gitu Ngomongnya gini Ketika gini Terus kita bilang Ini baju tangan panjang agak gue Ini dikit ya Jadi gue gak ada curam ya Agak gue gulung dikit Tuh gitu Ya Ini harusnya agak dibuka dikit Biar bisa gulung gitu Nah ketika lagi gini Ini kita drop ke dalam Tapi ingat hati-hati Jangan sampai ada benda Yang ketika dijatuh itu bunyi Oke Itu tips tambahan bergajah sulam Semoga bermanfaat Terima kasih Tonton video lainnya Subscribe buat yang belum Dan sampai jumpa di video lainnya Selalu ciptakan gajah yang baru Terima kasih Dan sampai jumpa di video lainnya Sub indo by broth3rmax